Nah, kenapaan saat itu, sudah, kalau kamu mau lihat mau saya mati, itu gampang. Itu kalau kata Ki Ageng Pengging begitu. Tapi bunuh diri itu dosa loh. Kalau kata Ki Ageng Pengging begitu. Setelah terjadi dialog antara Ki Ageng Pengging sama Sunan Kudus, ngomongin ilmu, ilmu yang tadinya menurut pemikiran Sunan Kudus itu menyimpang. Karena Ki Ageng Pengging itu ya satu, berburu sama Siti Jenar. Betul. Pemahamannya berarti menyimpang. Akhirnya dites sama Sunan Kudus dengan pertanyaan-pertanyaan yang banyak. Dan terakhir dengan jurus yang berbilang, jurus terakhir Sunan Kudus itu minta buktiin. Iya. Iya, bahasanya minta buktiin tentang keyakinan dia. Betul. Akhirnya Ki Ageng Pengging bilang, ya yang lu bilang, karena bunuh diri itu dosa, mati itu tetap harus pakai sebab. Iya, perantaranya Sunan Kudus. Iya. Sebenarnya dia bisa ngelepas roh bahasanya. Bisa. Dia ninggalin jasadnya sendiri, boleh. Boleh. Bukan boleh, bisa. Cuma khusus mati harus pakai sebab. Sebab. Karena bunuh diri itu dosa. Di agama manapun diajarkan bunuh diri itu dosa. Iya. Akhirnya Ki Ageng Pengging, nyuruh Sunan Kudus, yaudah keluarin keris. Keris. Gitu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikun na' Warahmatullahi Wabarakatuh. Asik. Demuannya asik. Waalaikumsalam. Balik lagi bareng gue yang bobrok sama ini. Ki Mas Madit As Sablengi. Malam ini kita bakal membahas tentang Ki Ageng Pengging. Cucunya Prabu Brawijaya. Dan bokapnya Jakatingkir. Ki Ageng Pengging itu menarik. Karena dia termasuk salah satu orang yang berani ninggalin bahasanya. Tetap ninggalin ya. Urusan kenegaraan. Karena Ki Ageng Pengging termasuk Adipati atau Raja Muda saat itu. Cuman akhirnya dia milih bertani. Dia milih berbaur dengan masyarakat sekitar. Gelar kebangsawanannya itu ditinggalin. Selain itu menariknya Ki Ageng Pengging dia bahasanya Sufi. Sufi Jawa. Sufi Jawa. Sang martir dia. Iya betul. Ki Ageng Pengging itu murid Siti Jenar. Yang nanti pas di akhir hayatnya itu ada dialog dengan Sunan Kudus. Yang akhirnya dia ngebuktiin tentang kepercayaan dia. Tentang paham dia tentang Tuhannya. Jalan menuju Tuhannya. Dibuktiin di akhir hayatnya kepada Sunan Kudus. Itu dia. Tuh. Jadi yang mau cerita siapa? Yaudah. Nih kemarin cuma sedikit doang bukannya. Kalau ini kan agak lama. Adih. Jadi kalau gue cerita terus kan kasihan dia udah rapi begini jarang-jarang kan pakai jas. Ki Ageng Pengging. Sang Sufi Jawa murid Siti Jenar. Kisah hidupnya bakal diceritain sama Kimas Madit. Dari gue segitu aja. Dari Madit silahkan Dit. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahim. Atana Bilwahi Diyati Bifadri Robina. Nunsew Nunsew payay. Ki Ageng Pengging. Dia itu kalau boleh disebut seorang wali Yubah. Ya maaf kalau boleh disebut itu kekasih-kekasih Tuhan. Iya. Kan gitu kan. Yang dipilih oleh Tuhan sebagai anugrah buat alam semesta ini Mat. Kan gitu. Ya salah satunya itu sebagai kadot terindah agar bumi tidak cemburu kepada lagi. Kan gitu ya. Kata-kata gue keren dulu. Itu Mat. Iya kan. Karena kenapa Mat. dia itu di dalam dadanya itu ada darah seorang kesultanan kerajaan Jawa. Dan ada darah daripada Baginda Rasulullah. Namun dia lebih meninggalkannya Mat. Dia tidak apa kalau boleh dibilang itu tidak berbangga. Tidak kelendotin lah dengan nasab-nasabnya. Dia memilih diperlakukan untuk seperti sama manusia. Ini Mat yang menarik. Kita di akhir jaman ini banyak Mat. Iya kan. Kalau kita banyak gitu ya. Kita di akhir jaman sebelum kita masuk cerita. Iya gak. Muterama dulu gitu. Iya. Iya kan. Kita kalau di akhir jaman nih Mat. Apalagi yang gelar S. S1 Sarjana S2 Magister S3 Profesor atau Dokter Andes kan gitu. Ini kok tawa ini Udah langsung ke Agung Penggingan gak mustah pake FN Maksudnya begini. Ngaco. Enggak. Maksudnya begini Mat. Ini perlu kita perhatikan Mat dari jalurnya ke Agung Penggingan ini. Karena kenapa? Iya kan orang yang dengan gelar raja aja mau duduk sama-sama sama rakyatnya. Kadang-kadang orang aja nih Mat Kiai aja atau ustad itu dipanggil tanpa gelar aja marah. Kan gitu. Udah-udah langsung kan gitu. Itu gak akhir jaman seperti itu. akhirnya Ki Agung Penggingan itu gak membanggakan nasabnya. Nah berbicara tentang Ki Agung Pengging Mat. Iya kan? Ki Agung Pengging ini kalau menurut jalur sesila menurut saya yang saya tahu kan gitu kan. Ia anak daripada Ratu Pembayun dengan Prabu Jaya Diningrat. Kan gitu. Atau Ki Agung Pengging Sepu. Kan gitu. Hendaya Diningrat. Nah gitu. Nah menurut Kerajaan Selatan Kerajaan Kelantan Malaysia. Oh gue denger menurut Kerajaan Selatan gue denger Kerajaan Selatan Kerajaan mana? Dari buku Kerajaan Kelantan itu bahwa Ki Agung Pengging ini bernama Muhammad Kabungsuan. Ini jalurnya itu anak daripada Jumadil Kubro. Ini mati. Tuh Nah Ki Agung Pengging ini dalam sejarah Kerajaan Kelantan ini dinamakan Syait Ali namanya. Tuh Semenjak kecil mat itu dia sering berkemedi mat dia sering meditasi lah bersama kakaknya di Kebuka Negoro cuma dia saat usia dini itu katanya dalam sejarah itu dia pergi ke Ampel Dental namun ada yang mengatakan dia tidak bertemu dengan Mbak Sunan gitu gitu karena kenapa Mbak Sunan sudah wafat ada yang bilang dia bergurunya ke Sunan Bonang itu berguru ke Sunan Bonang akhirnya setelah babanya meninggal Ki Agung Pengging dikirim ke Ampel Ampel cuman bergurunya sampai Sunan Bonang karena Sunan Ampel sudah meninggal gitu lanjut Kimas benar iya lanjut cuma saat itu kan ketika ia mulai beranjak dewasa kan ia menemukan sosok yang begitu indah dipandang mata kan gitu kan yaitu dia berguru kepada Siti Jena kan gitu itu nah ketika Raden patah pada saat itu memerintah ini Nayap rajanya bawahannya penjabatnya itu memberikan asumsi kayaknya kita lengkapnya kejauhan cepat emang data-datanya itu minim data-datanya itu minim Kiageng Pengging masih kecil dikirim ke Ampel dikirim ke Ampel buat belajar buat belajar Islam namun ketika itu Sunan Ampel telah wafat maka dia bertemu dengan Sunan Bonang seperti itu di Ampel di Ampel di Ampel di Ampel di Ampel di Ampel terus beranjak dewasa Kiageng Pengging pulang pulang ke daerah Pengging pengging ini kan Boyol Alis agen itu nah dia bertemu dengan cerita dulu di Pengging dulu kan ketemu Siti Jena masih ntar belakangan ya begitu ketika dia pulang ke Pengging dia terus mengasah kebatinannya ilmu kebatinannya ilmu kanuraganya dia terus mengkaji dirinya dia terus mengenal dirinya kan gitu kan itu yang menariknya disitu pas Kiageng Pengging pulang ceritanya itu kan dia ngewarisin jabatan karena abang ya ke bawah Kanegara itu cabut saya yang cabut berkelana akhirnya kepemimpinan Pengging diserahin ke dia ke Bok Kenanga cuman waktu itu yang lu bilang tadi yang akhirnya jadi menarik itu dia gak mau pakai gelar bangsawan itu pas dia pulang ke Pengging gelar bangsawannya ditinggalin dia lebih memilih berbual dengan masyarakat akhirnya tapi jangan kangen kirin ntar ngikutin gue akhirnya dia ikut bekerja Kadipaten Pengging akhirnya maju maju pada saat itu dengan sisa-sisa pasukan dari Majapahit yang setia sama Pengging dan temen-temennya katanya kan Kiageng Pengging punya kawan 40 orang temen akrab ketua ketua di wilayah itu semuanya itu sebagian besar itu murid daripada saya Siti Jena iya tokoh kan gitu dan juga dia bersahabat dengan 700 tokoh-tokoh di Jawa ini iya ceritanya begitu maksud gue itu akhirnya Pengging maju baru lu cerita lagi itu pas Pengging maju kan Nayap Raja daripada Raden Patah pada saat itu iya kan penjabat-penjabat pada saat itu entah dia bagaimana kan orang kan mikirnya Raden Patah itu jahat karena kenapa mengutus orang ke Pengging untuk iya kan takut karena adanya pemberontakan bener gak iya iya jadi pengging berhubungan sama Demak pengging berhubungan sama Majapahit berhubungan dengan Majapahit karena dia masih terah dari Rabu Brawijaya berhubungan sama Demak karena waktu itu Majapahit dalam masa-masa kritis dan yang lagi naik daun ibarat kata bunga lagi mekar-mekar itu Demak peralihan kekuasaan dari Majapahit ke Demak itu karena lambang benderanya dan pusaka-pusakanya ada di Demak bahkan keraton daripada Majapahit itu gak ada jadi kalau kita bahas Kiagang Pengging pasti berurusan sama Majapahit berurusan sama Demak berurusan sama Demak berarti berurusan dengan Raden Patah yang ternyata masih saudara saudara muda iya saudara mudanya saudara muda itu cuman kalau disebut-sebut mungkin apaan ya posisinya paman kali seharusnya iya kalau namanya saudara itu iya manggilnya itu Raden Patah itu manggil Kiagang Pengging ya paman bukannya Kiagang Pengging enggak karena kan tuaan iya tua karena Kiagang Pengging dari iya kan iya kan walaupun ibarat kata dilahir duluan itu yang tuaan yang dipanggil paman berarti ketika Kiagang Pengging dewasa iya kan dari anak-anak di Mondok akhirnya pas remaja dibalik dibalik akhirnya ngerusin ayahnya wafat ngerusin kerajaan kekuasaan Pengging kebuka Kanigoro atau Ki Purwoto Sidik pada saat itu dia seneng namanya berkelana dengan si-si kan gitu kan akhirnya Kiagang Pengging Nerusin ngebangun Kadipaten Pengging terus dia nikah dia belum bahas dia nikah itu dulu dia nikah sama si HP Kiagang Pengging ini aneh kenapa Kiagang Pengging sebenarnya gak mau nikah iya dia itu gak mau nikah dia memujang selamanya kayak lu itu ya mungkin ya kita gak tau nah tapi pada saat itu ada yang bilang itu Nyair Hubiah ini adalah atau putri Mandaliko ini anak daripada Sunang Kalijaga ada yang bilang terus dia menikahlah dengan Nyair Hubiah ada juga yang bilang dia menikah sama saudaranya Kiagang Tingkir Nyai Agang Tingkir ada yang bilang seperti itu makanya ntar akhirnya pas Jakat Tingkir lahir gak berapa lama tuh di anak itu itu masih lama anak jadi anaknya Kiagang Tingkir karena masih iparan sama Kiagang Pengging istrinya gitu itu ada yang bilang juga ya tadi adiknya Kiagang Tingkir ini tuh masih saudara jadi gak nikah sama saudara ini Agang Tingkir yang nantinya akhirnya punya putra mas karebet mas karebet tuh cuman kan itu kan belum sampai situ mati kita bahas ini baru berapa tuh nah ini mat Kiagang Pengging ini saat itu kedatangan daripada utusan demak adian patah iya kan dua kali mat dua kali nih pada saat itu apa jawaban Kiagang Pengging udah dikasih makan nih mat disambut utusannya dikasih makan nama Kiagang Pengging apa pada saat itu dia bilang Nganu ya sampaikan salamku kepada Sultan aku akan menghadapnya namun bersama Kakangku kan gitu kan namun Kakangku sampai saat ini belum kembali dari kelanannya seharusnya kan dia yang jadi putra makota bukan aku ini begitu mat nih dua kali seperti itu mat ngomongnya tuh jadi dia ingin kedemak itu bersama kakaknya cuman kakaknya sampai saat ini belum kembali entah dimana berada ini mat tuh jadi terjadi pergolakan di demak bahasanya ketika Kiagang Pengging dewasa Raden Pata memerintah demak akhirnya ada kekhawatiran dari demak bahwa Kiagang Pengging itu melakukan pemberontakan iya kekhawatiran bukan melakukan ingin melakukan akan ingin akan ingin kalau akan itu pasti kejadian kalau keingin kan cuman cita-cita tidak tersebut ada khawatiran dari demak kalau Pengging itu bakalan melakukan pemberontakan pemberontakan makanya Raden Pata ngirim patihnya karena waktu itu itu belum mat ini pertama dua kali ini masih naik peralian nah patihnya kemudian patihnya itu Kiwana Salam yang ketiganya ini Kiwana Salam nah disini dia mengajukan pertanyaan Kiagang Pengging kamu pilih mana atas bawah kosong isi depan belakang kan gitu kan iya apa jawaban Kiagang Pengging pada saat itu dia hanya tersenyum ini yang yang kerennya Kiagang Pengging gitu nih senyum 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 itu jadi kan Kiagang Pengging tidak ada yang kupilih karena semuanya milik aku jangan salah paham aku adalah segalanya kan gitu aku memiliki semuanya aku meliputi semuanya aku adalah Tuhan ini jadi Kiagang Pengging muda nikah diriin kadipaten kadipaten yang bagus demak kondisinya kan demak baru ada baru baru merintis lah baru mekar-mekarnya lagi mekar-mekarnya di daerah Jawa Barat itu terkenal yang namanya Siti Jenar karena ada faktor politik seharusnya yang dikenal itu Raja ya kan ya ini pembahasan ini nyangkut sama kenapa Kiagang Pengging itu dimatiin bahasanya karena karena Siti Jenar di Jawa Barat itu sampai Jawa Timur terkenal seharusnya Raja itu kan jadi bahasanya ini kan ya oh iya bahwa Raja kok kalah sama Siti Jenar polemik lah iya ditambah posisi Kiagang Pengging waktu itu yang kekhawatiran Raja Pengging bakal memberontak akhirnya Kiagang Pengging dalam satu cerita itu berguru sama Siti Jenar betul dari situ kan makin khawatir betul Wibawa Raja kalah sama Siti Jenar betul Pengging berguru ke Siti Jenar ya kan Siti Jenar menyalahi aturan karena mengajarkan sesuatu tanpa tendeng aling-aling gitu belak-belakan lah bahasanya langsung ke Tuhan aja lah karena Islam waktu itu juga belum bahasanya Islam ya masih ngomongin syariat ya kan sedangkan Siti Jenar waktu itu udah ngomongin Tuhan kemana-mana ngomongin Tuhan supil aja ngajarin ngajarin ajaran zuhud segala macem sampai akhirnya yang terkenal itu manung-ngaling kau logusti saya ingsun sejati Siti Jenar wali songo kok gue yang cerita jadi jadi gak apa-apa wali songo kan khawatir juga karena di Jawa Barat kan pada saat itu orang yang ngomong ingsun itu gak boleh rakyat itu karena kita kan sudah di video orang sungsang itu kan gitu dengan keadaan Siti Jenar keadaan patah khawatir dan pengging kekhawatiran itu jadi satu ketika Ki Ageng Pengging berguru sama Siti Jenar akhirnya dalam cerita dalam cerita akhirnya Siti Jenar dimatikan katanya sama Dewan Wali Songo katanya kayak gitu Siti Jenar punya murid yang seangkatan sama Ki Ageng Pengging itu ada 40 katanya yang lu bilang tadi 40 orang bahkan gurunya Sunan Muri aja itu Ki Ageng Ngerang itu termasuk daripada murid Siti Jenar dan masih banyak lagi Siti Jenar dimatikan Ki Ageng Pengging sedih dalam cerita yang pertama itu yang hubungannya Ki Ageng Pengging sama Demak cerita pertama dikirim utusan buat Ki Ageng Pengging datang ke Demak alasan Ki Ageng Pengging ya itu yang lu bilang karena kakaknya belum pulang seharusnya kan memang Putra Mak Fatah itu kan anak pertama oke sama Raden dikirim tapi berbulan kemudian dikirim lagi Ki Wana Salam atau Ki Wana Pala setelah itu dikirim lagi utusan kedua kondisi Ki Ageng Pengging waktu itu lagi sedih karena jatuhnya mendengar kabar kematian Siti Jenar katanya di eksekusi akhirnya Ki Ageng Pengging sedih cuman kan akhirnya panggilan dari Demak itu dijawab gue lagi keadaan duka lagi berkabung lah bahasanya itu ditolak panggilan kedua yaudah dibiarin dulu sama Raden Patah cuman gini Mat ketika Ki Wana Pala atau Ki Wana Salam itu dateng ya kan selain dia pada ngomongin yang tadi yang lu bilang itu kedukaan mendalam itu sih saya kira sih alasan yang dibuat-buat oleh cerita sejarah kan gitu kan nah itu dia ngomongnya apa Mat pada saat itu Ki Wana Pala kalau begitu mulai saat ini ya kan jabatan Adi Pati Pengging itu dicabut tapi apa pada saat itu Ki Ageng Pengging hanya tersenyum ya kalau begitu ya sudah aku ini kan orang sudra gak apa-apa itu Mat intinya ketika jabatannya dicabut aja itu dia biasa-biasa aja tuh iya ketika kalau misalkan iya marah aja nih Mat ini kayak Geng Pengging marah aja gitu ya kan kalau begitu kenapa mau dicabut begini-begini marah gitu kayak orang-orang sekarang gitu marah kewasan dicabut hancur Mat iya karena kenapa Mat Demak pada saat itu takut pada Pengging Pengging ini Mat iya kan satu-satunya yang bisa melibatkan semua orang dari berbagai wilayah dari berbagai wilayah dia ini berusahabat Kikebo Kenongo ini berusahabat dengan 40 tetua wilayah di sekitarnya kalau saja dia bilang dia menolak dengan keputusan daripada Sultan Demak pada saat itu dengan mengirim suratnya dengan memberhentikan menjadi adipati Pengging dia marah aja Mat hancur Demak itu cuman kan legonya disini Mat orang-orang yang sudah bisa mengenal dirinya orang-orang udah bisa menghapus kebencian dalam dirinya orang-orang udah bisa berdamai dengan dirinya Mat yang seperti Dewa Ruci dan Kauistanda Layla itu ini udah gak ada apa-apa kerajaan itu sebut mainan buat dia karena tujuannya sungai satu itu sadar Raden Patah manggil Kiageng Pengging lu tau gak kenapa kenapa Kiageng Pengging dipanggil buat ke Demak dengan Raden Patah alasan alasan yang paling enak ikanamu ketemu saudaranya iya selain mau ketemu ikanamu menyusun kekuatan rindu itu dit iya bahasanya gue mikirin lu cemer lagi yang berkembang kan karena Kiageng Pengging bahasanya Raden Patah baru dilantik dari jadi raja nih lu saudara gua satu-satunya bukan satu-satunya banyak saudaranya cuman lu yang dituain sini datang rindu dia pertama-tama itu karena rindu Raden Patah itu karena rindu pengen ketemu Kiageng Pengging cinta iya karena rindu akhirnya ketika sampai akhirnya Kiageng Pengging dieksekusi itu sebenarnya karena orang-orang yang menghasut itu hampir semua raja itu dihasut kayak gitu karena yang dihasut sebenarnya rajanya gak salah bawa-bawaannya ini makanya itu sikapnya raja itu kulas asli kasih sayang seperti itu sudah bisa mengetahui cinta dan benci Raden Patah rindu cuman yang Pengging gak datang abis gitu datang lagi orang kayaknya Pengging pasukannya nih siap nih di Pengging nih Pengging dilihat sih damai-damai aja gak ada yang latihan perang cuman ada prajurit-prajurit yang siap dikasih informasi kayak gitu ditambah lagi wah Kiageng Pengging setiap dipanggil gak datang nih raja digoro-goroin kayak gitu terus dit akhirnya kan yang namanya orang kalau setiap ketemu digoro-goroin setiap ketemu digoro-goroin lama-lama kepikiran alam bawah sadarnya mulai kebentuk itu doktrin kalau bahasa sekarang sampai akhirnya perintah yang ketiga itu ngirim patihnya yang ketiga itu ngirim sunan kudus gak keempat itu iya itu juga karena sunan kudus yang baru-goroin juga sebelum itu kan dikasih waktu tiga tahun iya udah lewat dari setiga tahun itu ada kejadian yang luar biasa karena apa pada saat itu istrinya mengandung lagi ini yang diceritain ini yang diceritain karena nanti mungkin kita akan bicara Joko Tinggi kan gitu nah ini yang keren mat nah ketika sudah bulannya mat dan sudah harinya itu dip apa namanya dipentaskan lah wayang beber mat dari kertas tuh wayang beber ya kan sama kiageng pinggir pada saat itu udah langis kiageng pinggir langsung hujan deras tenggru orang main wayang aja tuh udah keren mat udah ya kan itu semua alamat suntuk nah tiba-tiba saat itu nih mas kerebet mas kerebet mau lahir nih mat ya kan maka disuruh berhenti lah dulu ya kan nah pas suruh berhenti lah teriak dah tuh nangis namanya anak kecil ya kan keluar nangis ya kan keluar nangis nah pada saat itulah kiageng pinggir aku namanya minta izin untuk menamakan anaknya ini mas kerebet karena wayang beber itu nama lainnya kerebet tuh gitu mat jadi mas kerebet berbahagia lah disitu pas saat itu barulah yang tadi lo bilang setelah ya sekian tahun lah berjalan maka datang lagi utusan demak karena waktunya sudah habis kan gitu kan panggilan pertama ditolak karena kakaknya belum ada panggilan kedua ditolak karena dia lagi masa berduka dia dapet kabar gurunya Siti Jenar itu dieksekusi panggilan ketiga dipanggil itu langsung sunan kudus iya patiwana salam itu kedua cuman dalam buku yang lo baca dua kali dulu baru mana salah itu entah yang benar yang mana sampai akhirnya sunan kudus yang goro-goroin kraden patah katanya dalam buku seperti itu karena kenapa sunan kudus goro-goroin karena selain kekhawatiran demak pengging bakal berontak sunan kudus yuk goro-goroin karena saya Siti Jenar di matiin katanya pengging itu balas dendam akhirnya yaudah panggil aja nih keagam pengging cuman dengan cara sunan kudus akhirnya akhirnya sunan kudus datang ada satu cerita yang bilang kalau sunan kudus itu datang cuman bareng berapa santri ada antara tujuh santri ada yang kata lima santri ada cuman ada yang bilang lagi itu bahwa pasukan mengilingi pengging dalam satu cerita lain ada yang bilang gitu ternyata sunan kudus datang ke pengging bersama prajurit dan prajurit itu udah ngepung pengging kondisi pengging itu waktu itu dikepung lembe mandalika lembe tahit itu udah pada bersiap siap di luar cuman pada saat itu si agang pengging lagi puja semedi di dalam gak ada yang murah dimasuk ceritanya seperti itu maka sunan kudus ini memohon kepada nyai ageng pengging pada saat itu saat itulah aku utusan daripada Tuhan Jabar katanya seperti itu dalam cerita sejarah karena ditolak karena izin pertama sunan kudus itu gak dikasih akhirnya pertama itu izin santri santrinya santrinya ini kan anak selir daripada berawijaya lembe pokoknya santrinya sunan kudus dateng ke pengging minta izin buat ketemu kiagang pengging ditolak setelah ditolak banyak akhirnya sunan kudus sendiri yang maju dengan alasan aku adalah utusan Tuhan Tuhan Jabar akhirnya kiagang pengging keluar mau gak mau kan enggak belum karena utusan Tuhan akhirnya dikuat pada saat itu sampaikan salamku baru daripada keluar karena alesannya itu utusan Tuhan maka ketika keluar itu disambut sunan kudus seperti biasa ini yang keren walaupun sebagaimanapun musuh ya kan berkata musuh enggak dong sunan kayak pengging gak nganggap musuh kalau orang beranggapan kan begitu kita kan perspektif orang orang umum kan seperti itu walaupun yang datang musuh tetap dikasih makan tetap dikasih jamu yang enak karena kiagang pengging satu mau hormatin sungan kudus yang kedua orang 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 di luar sana seperti itu dikatakan bahwa musuh ini kan enggak emang enggak cuman kan banyaknya seperti itu 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 berpenampilan nah dia belajar pada saat itu berdialog khusus percengkrama tentang namanya ilmu cerita itu yang paling penting dialog antara kiagang pengging dengan sunan kudus ceritain apa aja dialognya sampai akhirnya kiagang pengging itu rela cuma yang keren dari sini apa ya jawaban kiagang pengging itu dalam naskah ceritanya dialognya coba dialog pas kiagang pengging ketemu sunan kudus disuruh duduk terjadi dialog itu dialog yang diceritain maksud gue dialognya yang saya ingat iya gak apa-apa yang lu ingat dari awal itu jatohnya dibilangkan begini kan ketika alif itu melebur ke dalam awal dalam akhir menjadi hak hu itu apa hidup katanya kiagang pengging itu pendelasan kiagang pengging ke sunan kudus sunan kudus nanyakan begitu ketika alif melebur ke dalam awal dan akhir terus berpengunculan dengan hak dan disebutnya hu itu hu itu apa hidup kiagang pengging gitu nah alif itu jasadku kan gitu ang itu jasadku kan gitu kan pokoknya begitu nah keagang pengging ini secara singkat alif lam-lam ha itu kan Allah bahkan ada tirakat kayak Abdul Qadil Arjilani kan hu kan gitu kan nah ini keagang pengging yang kerennya apa ya kan ang ung mang hong kan gitu ini kalau kita hong ini kita apa namanya ini kita ingat sama Prabu Siliwangi nah ternyata hong itu maksudnya tunggal kan gitu sama kayak hu itu tunggal esak nah disitulah itu mat nah terus dimana letak hidup kan gitu kan pertanyaan senang kudus senang kudus ya kan itu takutnya itu seperti kangkung kan gitu terus seperti buah pelor yang misalkan gitu kan nah terus apa seperti langit terakhir itu intinya apa kan kangkung kan kalau kita lihat kopong gitu kan batang batangnya lihat kan kopong tapi kalau tengahnya hidup kan gitu bunyi lah pelor juga padahal hidupnya itu kan yang buah pelor gitu itu sudutnya dimana semuanya sudut karena kan bulat nah langit terakhir dimana gak ada gak ada batasan langit nah itu nah itu nama hidup apa gak ada ya ada ya ada maka ada ada maka tiada ah susah ya susah ya coba kalau kita baca mujahadah gitu ya enggak itu lagi ya coba kita ini kan ada hubungannya mat maksudnya susah lu gak ngerti oh gak ngerti iye coba ibarakatnya kan Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajibu ya jawad wah susah mat iye satu satu maksudnya lu susah jabarin apa gimana nih susah masalahnya belum ngalamin berarti waktu dialog antara Ceyong Pengging sama Sunan Kudus nah terus apa namanya kalau kamu mau melihat ilmu ini kata bilang gitu kan pejamkan matamu ya kan lihatlah di dua kelopaku bayangin masuk mat ke dalam dimensinya alam ibarakatnya alam misalnya masuk wah ternyata benar dia merasa wah udah 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 kan gitu kan nah baru pada saat itu dipancing lagi lagi kalau begitu aku pernah tahu katanya kamu terkenal dengan mati sajroning urib urib sajroning mati kan gitu kan mati tapi hidup hidup tapi mati kan gitu kan ibarat kata kalau manung galing kalau lagu isti kan itu kan bukan ajaran seti jenar kalau gue emang bukan wadah terwujud kalau seti jenar itu bukan wadah terwujud wadah terwujud itu karena dia membawa sasahidan itu menurut menurut gue gitu kan menurut saya begitu yang menurut saya begitu nah pada saat itu sudah kalau kamu mau lihat mau saya mati itu gampang kalau kata Ki Ageng Penging begitu tapi bunuh diri itu dosa loh kalau kata Ki Ageng Penging begitu setelah terjadi dialog antara Ki Ageng Penging sama Sunan Kudus ngomongin ilmu ilmu yang tadinya menurut pemikiran Sunan Kudus itu menyimpang karena Ki Ageng Penging itu ya satu bergurus sama Siti Jenar pemahamannya berarti menyimpang akhirnya dites sama Sunan Kudus dengan pertanyaan-pertanyaan yang banyak dan terakhir dengan jurus yang berbilang jurus terakhir Sunan Kudus itu minta buktiin iya iya bahasanya minta buktiin tentang keyakinan dia akhirnya Ki Ageng Penging bilang yang lu bilang karena bunuh diri itu dosa mati itu tetap harus pakai sebab iya perantaranya Sunan Kudus iya sebenarnya dia bisa ngelepas roh bisa dia ninggalin jasadnya sendiri boleh bukan boleh bisa cuman khusus mati harus pakai sebab sebab karena bunuh diri itu dosa di agama manapun diajarkan bunuh diri itu dosa akhirnya Ki Ageng Penging nyuruh Sunan Kudus yaudah keluarin Chris Chris gitu terusin ceritanya Chris cuman taruh dimana di siku siku mana siku siku mana ini terus kapain disini kapain disini kandil begini terus Chris gimana begini doang di sikunya dia iya udah meninggal disuruh keluar Sunan Kudus keluar pada cari itu disuruh ngegores sedikit sikunya iya digores udah meninggal akhirnya Ki Ageng Penging meninggal meninggal waktu itu Sunan Kudus ngakuin gak kalau ajaran yang dibawa Ki Ageng Penging itu benar apa enggak ngakuin benar nih benar benar ngakuin Sunan Kudus ngerasa bersara gak yang paling penting itu setelah terjadi dialog dan setelah terjadi pembuktian dari Ki Ageng Penging tentang ajaran tentang keyakinan yang di yakini Ki Ageng Penging Sunan Kudus sedih gak waktu itu sedih lu jangan soal tau men sedih kemudian ninggalin aja ya sedih sedih orang meninggal lihat depan mukanya ya orang meninggal dekat musuhnya sedih ngakuin ngakuin tapi dia kalau kata cerita dalam sejarah udah ninggalin ninggalin aja udah akhirnya dalam cerita sejarah gitu dalam cerita sejarah seperti itu ketika Ki Ageng Penging meninggal Sunan Kudus selesai dengan tugasnya dengan tugasnya udah jalan aja pada saat itu pasukan yang berjaga itu jagang pinggir masuk nih eh jagang pengging masuk masuk rumahnya mau kasih makanan mau kasih makanan jagang pengging pada saat itu jatuh gedubrak wah wah nangis kejar sudah cuman nangisnya itu enggak lama kenapa ada masker rebet di situ ya kan wah pas itu yang aneh nih ketika udah mau nyusul Sunan Kudus udah mau nyusul Sunan Kudus udah mau berapa ada apa-apa nih pasukan pengging pada saat itu yang berlembut tarik lah mandalika pada saat itu karena disitu itu udah mau ngebunuh Sunan Kudus nih datang dah nih putusan daripada jagang pengging nih datang udah biarin aja ya kan Sunan Kudus udah biarin aja pergi ini kita kanjeng sudah meninggal masa lu masih mau perang sama orang urusin dulu jenajahnya kita lagi bahasa berkabung udah biarin aja itu mah urusan dia mau kan gitu katanya kan begitu jadi akhirnya gak jadi perang versi lu tuh versi gua jadi bareng berperang cuman kan kalau versi bersejarah kan ngomongnya kan konyol kan gitu kan dalam cerita ada yang bilang akhirnya Sunan Kudus ngeluarin ilmunya orang disirip serat katanya begitu akhirnya orang linglung terus sadar akhirnya pas sadar dia ingat kalau kia gantung meninggal akhirnya balik gitu itu karena ilmunya karena ilmunya cuman kalau ada juga yang bilang ceritanya Sunan Kudus sudah siap bareng pasukan demak karena kadipaten udah dikepung yaudah daripada perang maksudnya prajurit demak siap katanya gitu enggak 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 lagi berkacau lagi sebelum sejarah dia ngomong begini kalian itu dah kecil iya urus anak jenazah daripada kia gantung pengging sebenarnya iya susah sih itu doang tapi saya persis saya itu karena nyagang tinggi nyagang pengging nangis iya kan pada saat itu itu ada yang ngadak udahlah urusin jenazahnya jadi intinya waktu kia gantung meninggal sudah cabut sepakat semuanya sepakat semuanya begitu walaupun secara teknis ntar gimana beda-beda karena kenapa kalau ibarat kata menurut versi yang dibilang itu bisa saja nyagang pengging balas dendam pada saat itu karena kematian duamenya karena kan setahun setelah kejadian ini nyagang pengging menyusul daripada menyusul ke agang pengging kepergian ke agang pengging terus kondisi radian patah ketika tahu ke agang pengging meninggal gimana sedih sedih karena saudara tuanya ada yang bilang waktu ada lagi cerita yang bilang meninggalnya ke agang pengging itu bukan pas jaman radian patah radian patah itu sudah meninggal ada yang lemah suptan terbunuh ada cuman itu lebih jauh gitu ada yang bilang kayak gitu terlalu jauh saya bilang masa masanya itu kayak gitu terlalu jauh jadi waktu meninggal ke agang pengging demak masih dipimpin sama radian patah radian patah bener yang saya yakin radian patah itu ya kalau salah orang yang koreksi iya iya kan begini sejarah itu kan lhoce doang iya sejarah itu kan begini sejarah itu kan ada orang yang menulisnya dengan kecintaan kepada keluarganya atau keturunannya dan ada orang yang ingin memper pecahkan persatuan ada lagi yang bilang kayak agang pengging itu sebenarnya gak islam ada kayak agang pengging itu tetap dengan keyakinan siwanya siwak muda ada itu karena apa mas kerebet aja ketika waktu kecil diasur dengan nyang penggir pada saat itu itu dia demen-demen meditasi dia demen banget diem dia demen banget bongong gitu ya sebenarnya sih gak masalah cuman kan itu dari berbagai catatan sumber sejarah yang diambil itu yang mana yang kita ambil gitu loh nah kita kan untuk menulis sejarah itu kan ada yang membenci ada yang mencintai kan gitu karena memang perlu kita membaca orang-orang yang menulis sejarah dengan kebencian karena supaya apa kita timbul dengan kasih sayang gitu doang sebenarnya situ terus apa lagi ya gak ada ya apa lagi cuman ya keistiwa keagang pengging ini kan kita bahas keagang pengging ini kan bukannya kita pernah ketemu atau kita pernah berbincang kan gitu ini keagang pengging ini berucap lah yang baik-baik makam keagang pengging ada dimana dit tuh ya sampai tahu ada orang yang mau ziarah ke keagang pengging kalau gak salah nih ya salah pasti cari aja lah gue lupa entah itu di Boyolali atau dimana oh lagi atau di Krakat cuma ada ya ada lah itu lu dimana di kuburan di kuburan di kuburan di mana di mana lu dimana di mana lu kan disini masa di kuburan kisah konteksnya yang ngomongin makan keagang pengging gitu 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 mat ya kan dia berucap yang baik-baik kalau gak bisa diem udah kita doang masih ada dari baga keagang pengging jadi menariknya keagang pengging apa dit ya itu seorang yang berdarah biru lah kalau boleh dibilang itu bisa meninggalkan semuanya itu jadi yang dia ingin diperlakukan selayaknya manusia biasa itu yang paling itu menariknya keagang pengging dan perjuangannya untuk jalan ketuan itu memang gak gampang itu pasti ada di kalipunnya ya semua juga gitu ya apapun jalan yang menuju Tuhan itu yang masing-masing yang kita ambil itu perjuangin perjuangin dengan keras itu doang karena satu saat pun akan kejadian satu saat pun akan kita sampai kalau dikasih itu yang penting kalau gak kesesat itu yang penting itu doang itu gue pernah main ke tempat keagang pengging mau denger cerita gue gak kan lu kan yang katakan itu kan udah cerita hujan gede kan gue berapa kali keren pengging keren dikatanya suasananya itu masih asri lah serem bukan masih asri asri itu serem boy asri itu serem iiii sunyi lah sunyi bukan lah iiii asri itu kesunyian boy itu tempatnya serem makam keagang pengging buat gue sih serem buat orang-orang lain gue gak tau mungkin gak gue gak kali gue hanya adik kali yang culun kia geng pengging cerita nih gue dengerin bapaknya jaka tingkir iya iya bapaknya jaka tingkir yaudah gue rasa cerita tentang kia geng pengging yang zig zag ntar sini ntar sini ntar sini segitu doang iya segala kesalahan dan kekurangan itu karena kebodohan kita iya terutama ini iya iya sisanya palingan dikoreksi sama kawan-kawan yang tahu tentang cerita kia geng pengging boleh ditambah-tambahin di komentar kalau enggak ikut kemari juga gak apa-apa kalau mau cerita langsung iya gak apa-apa saya seneng pengalaman pribadi gak apa-apa saya seneng iya ada teman-teman yang mau cerita iya padahal sih ya intinya buat teman-teman yang mau tahu belajar lagi sejarah iya karena kita cuma sedikit sedikit taunya taunya dan banyak ocehnya iya harus dikoreksi jangan dipercaya walaupun kita baca buku juga iya itu karena ya pemahaman tiap orang berbeda iyalah kita palingan segini doang segini emang jangan lebih-lebihin segini nih ah gak kelihatan iya gak kelihatan iya udah sekian bobrok terus damai assalamualaikum 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 assalamualaikum